Sementara itu Karateka SMA 2 Sekayam persiapan menghadapi kejurda mendatang. Seleksi tengah dilakukan setidaknya ada 10 atlet yang bakal mewakili perbatasan. Olahraga bela diri di perbatasan Indonesia dengan Malaysia bergembang pesat, baik itu karate, taekwondo, dan pencaksilat. Sensei SMA 2 Sekayam Heru Wahyu Winarto mengatakan, untuk Dojo SMA 2 ada 10 sekolah yang tergabung mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk tahun 2024 ini kenaikan tingkat perdana dilakukan di Dojo SMA 2 Sekayam sebanyak 40 siswa. Disampaikan Heru Wahyu Winarto dari perbatasan, terbilang banyak atlet beladiri yang menoreh prestasi, baik tingkat kabupaten hingga provinsi. Karena itu dirinya terus meningkatkan pembinaan dan pelatihan untuk menghadapi kejurda karate di Pohon Tianak mendatang. Ada sekitar 40 siswa yang akan mengikuti ujian kenaikan tingkat sabuk. Target kami ke depan adalah mempersiapkan atlet-atlet pembinaan kami untuk mengikuti kejurda di tingkat provinsi. Mungkin ada sekitar 10 atlet yang sudah kami persiapkan untuk maju ke kejurda nantinya. Sensei SMA 2 Sekayam Heru mengakui sarana penunjang olahraga di perbatasan masih kurang memadai. Namun atlet dari perbatasan siap bersaing dengan daerah lainnya di Kalbar saat kejurda mendatang.